Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, dalam video kali ini Saya mau membuat konten perjalanan ya Menuju para layang batu Batu Malang, Pujon itu ya Ada para layang Ada Juban Rondo Kemudian ada Cafe Sawah Ada Songgoriti Daerah Pujon, Batu ini ya Nah ini saya start dari jalan apa ini Saya gak apal, pokoknya setelah Gerahadi ya Gedung Wali Kota itu Wali Kota Mbatu Oke, sekarang kita langsung cus ya Ini kondisinya mendung ya, seperti ini Kita bentarkan kamera Nice Oke, masuk gigi satu Lepas handbrake Lepas kopling dulu Sama gas, player-player Sama lepas handbrake, karena ini jalan menanjak Matikan hazard Nice Jalan mawar Kodim, sebelah diri Ini hawanya sudah dingin ya Jalan Trunodoyo Nah itu tembus ke Songgoriti bisa itu Mara layang, jombang ke diri Ini juga jalur tembusan ke jombang ke diri ya Lewat Pujon Ini adalah daerah Songgoriti ya Banyak vila-vila kos-kosan disewakan Jadi ini kayak tretesnya Mbatu Songgoriti ini ya Tretesnya Mbatu Nah ini Para layang lulus itu Songgoriti kesana ya Bisa tembus Nanti ganggang gitu ya Kos-kosan banyak disana Vila-vila 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 Hotel Nirwana Vila itu kayak Vila itu kayak Vila itu yang Vila itu yang menangani nama Nah ini dia Sebelah kanan wisata Songgoriti Ini pom bikin Songgoriti ya Itu yang di depan tadi itu bukan anak-anak konvoy ya Tapi itu anak yang menawarkan vila Vila-vila-vila Ini jalannya menanjak Bisa dilihat Jalannya menanjak Awas cukup rame di arah sini Kita saling kasih klakson dulu Was Nice Ini saya pakai gigi tiga Nah sebelah kanan itu ya Bisa dilihat Itu jurang itu Kota-kota Batu Kota Batu ya Nah itu Kayak Meksiko Iya kayak Brazil Lompai tumpuk-tumpuk guys Nah ini jalannya Berkelak-kelok Menuju ke Pucun ini Tapi Enaknya dia Halus Mulus Terus lebar juga Ada penambahan jalan ini ya Jadi aman lah Saya pakai gigi tiga Tiga RPM-nya 2000 Nah ini selama jalan Kabupaten Batu Kayak E Kota Batu Kita masuk Nanti Kabupaten Malang Ujun itu termasuk Kabupaten Malang Nah ini ya Berkelok Teori berkelok Ya semua Tergantung preferensi ya Kalau saya enak gini Cara pegang setirnya Nah Wah silubah Nah ini berkelok Balis ke kanan Wow Keren ya Ini kayak nih Ini gumiter Udah dilihat Sebelah kanan itu Wow Keren ini Keren Keren Jalurnya enak Gini tuh Tapi kalau malam Juga ngeri Cuman enaknya ini Banyak warung-warung sih Nah Res area gini nih loh Biasanya bakso Bakso urat terkenal ya Balak Malang Batu ini Nah ini Menanjak terus Tapi tanjakan sangat landai Jadi enak sekali Kalau sudah digini Gak boleh nyalip-nyalip ya Karena jalannya sempit Padut juga Nah ini bakso urat super Hahaha 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 Ini cukup menanjak Wow Berkelok Ke kanan Kemudian ke kiri Asyik ya Ini sebelah kiri Diplengseng ya Dikasih Gini-gini ini Biar gak longsor ya Kiri Kemudian ke kanan Cara pegang setirnya Sesuai Kehendak kalian ya Bisa luar sini Ditarik Atau kalau saya Lebih enak gini Nah Saya lebih suka Seperti itu Tuh iyo Oke tetap Nah ini Sudah mulai singup ya Hutan-hutan Sudah Manis Hahaha Mengini Wow Bagus Dipan itu ya Pohonnya Wuh Sampai gitu guys Ini gak boleh ditepang loh ya Kalau ditepang Nanti longsor ini Bagus Nah ini sudah longsor sebelah kiri Banyak longsoran Kalau hujan Hati-hati lewat sini Khuatirnya longsor Nah itu ada Papan peringatan Bahaya longsor Nah ini sebelah kiri Juga longsor Habis longsor Wah asik ya Jula kiri Sudah dilihat Jurang Kawas Tikungan Blendspot Nah itu Itu jurang itu Ini saya pakai gigi 3 Enteng ya Jalanya juga enak Leber Halus Mulus Dan Nanjaknya Hahaha Nanjaknya gak terlalu ekstrim Kayak gini Nah Ini terus langsung ke kiri Blendspot Klakson dulu Terus langsung balis ke kanan Wow Ini wisata bambu Bambunya gede-gede Pas Ke kiri Kita ikuti markah Bersi ke kanan Makan bakso Kalau andok-ando Mobilnya diparkir yang benar ya Wah Bagus ya sebelah kiri Belah kanan ini loh Terus ini bambu-bambu Wisata bambu Kayak di Jepang itu loh Bersih ya Bersih Bersih Bambu-bambu Gede-gede Ini bambunya itu Tinggi tinggi dari bawah ini Ini kalau pas musim liburan Macet dari sini ya Macet Karena ini seperti puncak Daerah puncak Lembang Di Bandung Bambu-bambu Awas Kita patauan markah ya Jadi ada di dalam markah Awas Blankot Kiri Kembalan balis ke kanan Awas Itu nanjak Kita agak tambah kecepatan Sebelah kiri ini ngeri ya Takut lopsor Anak akare Ini bambunya juga pesok ya Pesok itu patah Kalau hujan pokoknya hati-hati Hujan angin disini Awas Blankot Awas Jangan ngebut-ngebut ya Kalau belok-belok Ini saya pakai gigi tiga terus Cek kamera Hidup kan Jangan sampai mati guys Sebelah kanan itu Wow kabut Tidak kelihatan Bakso Ini kalau liburan Dipakai untuk Sanmori Anak-anak motor biasanya Andok-andok Mie Menu favorit itu Tuh anak pecel Anak sok Gambarin Gambarin Tapi gak tau Sate ada atau gak Oh sate Sate kelinci disini Banyak Wih jalannya enak Awas lingkungan patah Ke kanan Gini Terus Langsung belok ke kiri Langsung dulu Belok ini Semuanya Menung sepulanya Lamping indah Lamping indah Lamping indah Lamping indah Lamping indah Lamping indah Selamat jalan Nanti kita masuk Gapura Selamat datang Ini selamat jalan Kota Mbatu berarti Depan sana Selamat datang Malang Kabupaten Ada Villa Eka Wah ini ada rumah putih Gowodi Selamat datang Kabupaten Malang Nah kita sudah masuk Hujon Wah ada base Gowodi Nah ini ya Pertigaan Coban Rondo disini Kalau mau ke Coban Rondo Apa namanya Air terjun sebelah kiri Coban Rondo Nah itu Mau ke air terjun Tapi ya Musim hujan Ke air terjun itu ngeri Ini ke Cafe Sawah Kalau laki ini ya Nah ini ke Cafe Sawah Nanti kita kesini Kita ke para layang dulu ya Itu dia Cafe Sawah Masuk sana perkampungan Cukup jauh Tiga kiloan Perjalanan mungkin Sepuluh menit lah Dari bibir Mulut gang ini ya Sepuluh menit Tapi Cukup bagus ya Karena kampungnya itu diramut ya Diramut itu dibandani Dibiayai sama BNI kalau gak salah Jadi tiap gang itu ada kebre Ada tulisan Oh ini Wikarta Mandala Ini rumah sakit jiwa guys Saya dulu kuliah psikologi disini Eh kok disini Praktek KKE disini Praktek ya Itu apa namanya Rumah sakit jiwa Rumah sakit jiwa Sebelah kiri Ini ada wisata Wisata flora Tapi gak tau dibuka atau enggak ya Nah ini wisata flora Kayaknya masih ditutup ya Ya weh sekarang masih ditutup Kita lanjut Nah ini wisata para layang kanan Kasembon Pari kediri kiri Kalau mau ke kediri Jombang Belok ke kiri bisa Bagus sekali pemandangannya Nah ini kita ke para layang sebelah kanan Jadi dari sini keriting kanan Awas pecahnya disini Pecahnya jalannya Waspada Awas Oke ke para layang ini belokan pertama sini Langsung kita ke kiri ya Nah ini ya Oke Kita ke sini Jadi ke para layang habis belok Langsung belokan pertama Masuk gang sini Wah ada banyak anak sekolah Sekolahnya sudah aktif ya Para layang Para layang itu Kayak wisata Lihat dari dataran tinggi ya Melihat Kota batu Dari dataran tinggi Awas Bapasan dulu Kita ke kanan Nah ini para layang kanan Nah untuk para layang lurus Terus sana ya Kedepan sana Lurus Kita finish disini aja Wisata Petit Strawberry Kita gak perlu ke para layang Karena gak ada tujuan Jadi sebenarnya Jadi kita finishnya disini aja Jadi kalian yang mau ke para layang Bisa lewat Panduan pakai video ini ya Oke guys Jadi seperti itu dulu video kali ini Rute dari Songgoriti ke para layang ya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya Bye bye